Intro Pertandingan sengit bakal tersaji di ajang piala AFF U23 Pasalnya pada perheratan tahun ini bisa dipastikan akan sangat menarik Karena sekuat asuhan Sintayong tidak akan membawa nama-nama pemain abroadnya Sebagai gantinya, Sintayong akan mengoptimalkan potensi dari para pemain lokalnya Namun tim nasi Indonesia tetap mengusung ambisi untuk mendapatkan juara pada kompetisi tahun ini Mengingat mereka adalah tim berstatus juara bertahan Laga perdana tim nasi Indonesia akan dimulai pada 15 Februari mendatang Lawan yang akan dihadapi pasukan Garuda pada pertandingan pertama nanti adalah Laos Gendati Laos selalu berada di bawah bayang-bayang Indonesia Namun Sintayong tetap tidak ingin menganggap remeh kualitas Laos Nama-nama baru pun dipanggil guna menambah kedalaman sekuat Seperti Marcelino Verinan serta Ronaldo Kuate Indonesia sendiri pada kepergelaran AFF 2020 Sukses mempercundangi Laos dengan skor 5-1 dalam fase penyisihan grup Nah, untuk kompetisi usia ini bukan tidak mungkin tim nasi Indonesia akan kembali mempercundangi Laos lagi Kedalaman sekuat Sintayong memang cukup menarik Pasalnya para pemain muda sudah menjadi tumpuan kepercayaan pelatih asal Korea Selatan tersebut Bahkan hingga level senior lebih banyak diisi oleh para pemain muda Namun, untuk klini depan cukup pencuri perhatian Pasalnya PSSI memanggil salah satunya adalah pembuah gawang Arsenal dan Real Madrid U18 Siapa sangka nama Irfan Jauhari masuk dalam datar striker yang dipanggil Sintayong Dan ia punya track record yang cukup bagus Karena Irfan pernah mencetak gol ke gawang Real Madrid dan Arsenal di kelompok usia 18 saat itu Sementara itu ada juga Ronaldo Kuate Yang dipercaya tampil sebagai striker timnas Indonesia kelompok usia 23 juga Setelah sebelumnya tampil gemilang bersama timnas Indonesia U18 Dan kemarin melakukan debut perdana-nya di timnas senior Nah, laga timnas Indonesia melawan Laos akan berlangsung pada 15 Februari 2022 Disiarkan secara langsung di SCTP dan video